Linlong, perburuan baru akan dimulai setengah jam lagi. Ayo cari tempat istirahat dulu. Mo Luwo berpikiran terbuka. Setelah mengatakan itu pada Linlong, dia menemukan tempat untuk beristirahat. Karena tempatnya kecil dan ramai, manusia tidak mempunyai rumah khusus. Mereka hanya dapat menemukan tempat untuk berbaring. Linlong menemukan tempat yang tidak ada orang di sekitarnya. Namun, dia tidak beristirahat. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan blue twipping diamond. Tuan, ada apa? Yin Yi dan pangeran ketiga segera bertanya dengan hormat. Begitu dia mengeluarkan berlian menangis darah. Linlong memandang pangeran ketiga dan berkata, Pangeran ketiga, saya ingin menyamar sebagai anggota ras iblis dan menyelinap ke dalam ras iblis. Apakah Anda punya cara untuk melakukan itu? Aura ras iblis secara alami adalah hal yang mudah bagi saya. Selain itu, teknik kultivasi guru tampaknya memiliki kemampuan untuk menyembunyikan aura Anda. Guru, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Satu-satunya hal yang perlu Anda khawatirkan adalah adalah penampilan dan anggota tubuhmu, kata pangeran ketiga. Senyuman langsung muncul di wajah Linlong saat mendengar perkataan pangeran ketiga. Yang mulia, Anda tidak perlu mengkhawatirkan penampilan dan anggota tubuh Anda. Kalau begitu, selama guru tidak menjadi sasaran orang lain, kamu tidak akan terekspos. Pangeran ketiga mengangguk. Linlong merasa lega mendengar penegasan pangeran ketiga. Dia segera menyingkirkan blue twipping diamond. Tidak lama kemudian, seseorang datang memanggil Linlong untuk pergi berburu. Kali ini, total 35 orang dipanggil. Sesampainya di lokasi yang ditentukan, mereka melihat Yautu mengenakan topeng. Linlong bisa merasakan tatapan Yautu langsung terfokus pada wajahnya. Setelah beberapa napas, dia membuang muka. Kali ini, kita akan berburu binatang macan putih. Baiklah, ayo pergi. Setelah memastikan jumlah orang dan mengumumkan misinya, Yautu memimpin orang-orangnya keluar kota. Mendengar bahwa itu adalah binatang harimau putih, hati semua orang menegang. Binatang ini jauh lebih kuat dari bison sebelumnya. Apalagi harimau putih merupakan binatang yang hidup berkelompok. Hal ini membuat mereka semakin sulit untuk dihadapi. Setelah berjalan agak jauh, Yautu tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia melihat ke arah Linlong dan Moluo dan berkata, Moluo, Yang Fei, keluarlah. Instruksi apa yang diberikan Lord Yautu untuk kita? Moluo buru-buru bertanya. Tidak banyak, hanya saja ada beberapa hal yang perlu kamu dapatkan. Ikutlah denganku, kata Yautu. Kemudian, dia menoleh ke yang lain dan berkata, lanjutkan menuju utara. Aku akan menemuimu nanti. Mungkinkah Yutu ingin menggunakan kesempatan ini untuk menghadapi Moluo dan Yang Fei? Mendengar pengaturan Yutu, yang lain tidak bisa tidak mengkhawatirkan Moluo dan Linlong. Karena Moluo dan Linlong tidak melakukan kesalahan apapun, Yutu tidak punya alasan untuk menghukum mereka. Jika dia menghukum mereka dengan paksa dan orang lain melaporkan masalah tersebut kepada atasan, itu sudah cukup membuat Yutu menderita. Namun, akan berbeda jika mereka sendirian. Setelah membunuh mereka berdua, dia bisa menemukan alasan acak untuk menutupinya. Bagaimanapun, Jotu adalah anggota suku Iblis. Jika tidak ada saksi, siapa yang akan menyelidiki perbuatan Jotu? Tapi apa yang bisa mereka lakukan meskipun mereka tahu Yutu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik? Mereka hanya bisa mengikuti pengaturan Yutu dan menuju utara. Moluo juga sama, dia hanya bisa mengikuti di belakang Jonatu dengan murung. Linlong mengikuti di belakang Moluo. Setelah berjalan lebih dari 100 kaki, Yutu tiba-tiba berhenti dan berkata dengan suara yang sangat dingin, Moluo, kamu benar-benar berani. Kamu jelas tahu bahwa aku ingin kamu mati, namun kamu masih berani kembali hidup-hidup. Setelah mengetahui bahwa Moluo kembali hidup, Yutu menjadi bahan tertawaan banyak anggota suku Iblis. Bagaimana dia bisa menelan harga dirinya? Tuan Yutu, Moluo tahu kesalahannya. Saya hanya berharap Tuan Yutu akan melepaskan adik yang Fei. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, Moluo buru-buru berlutut dan berkata kepada Yutu. Menurutnya, Linlong seharusnya cukup kuat, namun sekuat apapun dia, dia tidak mungkin bisa menandingi Yutu. Huff, bagaimana masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia? Saat dia berbicara, Yutu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Linlong. Kamu benar-benar menyelamatkan orang yang aku ingin mati. Satu-satunya hasil bagimu adalah kematian. Mata Yutu berkedip dingin. Oh, kamu salah. Orang yang akan mati hari ini adalah kamu, kata Linlong acuh tak acuh. Kamu, beraninya kamu. Murid Yutu menyusut. Dia belum pernah melihat manusia yang berani menantang suku Iblis. Bahkan Mo Yuan, yang sangat dihormati di antara suku Iblis, sangat hormat saat melihatnya. Dia tidak tahu apa yang membuat Linlong begitu berani. Adik Yang, cepatlah berlutut dan minta maaf pada Tuan Yutu, kata Moluo buru-buru. Meminta maaf. Tidak ada gunanya meminta maaf sekarang. Dia harus mati, dan itu akan sangat tragis. Ucap Yutu dengan kejam. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melayangkan pukulan ke Linlong. Linlong secara alami menghadapinya dengan pukulan. Kekuatan pukulannya mendarat, dan setelah mendengus teredam, Yutu langsung terhuyung mundur selusin langkah. Di sisi lain, Linlong benar-benar tenang dan tenang. Bagaimana ini mungkin? Yutu terkejut. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Linfan lebih rendah darinya, tapi dia sebenarnya mampu memaksanya mundur dengan satu pukulan. Setelah mendengus dingin, Yutu mengangkat tinjunya lagi. Kali ini, tinjunya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Tak hanya itu, seluruh kepalan tangannya juga bersinar dengan warna emas, seolah kepalan tangannya ditempa dari emas. Hati-hati, ini tinju emas berkilauan. Setelah menggunakan teknik tinju ini, energi yang terkondensasi pada tinju akan segera berlipat ganda. Moluo berteriak kaget. Menurutnya, peringatannya pun tidak akan ada gunanya, karena teknik tinju yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang biasa. Tinju emas berkilauan, ya, senyum tipis muncul di wajah Linlong. Karena berpengetahuan luas, dia secara alami tahu teknik tinju macam apa ini. Teknik tinju ini sangat sulit untuk dikembangkan, membutuhkan kemauan yang besar dan tubuh yang sangat kuat. Kalau tidak, akan mudah mendapat serangan balasan. Pada akhirnya, dia tidak hanya gagal mengolahnya, tetapi dia juga akan membayar dengan nyawanya. Dia tidak hanya pernah melihat teknik tinju ini di kehidupan sebelumnya, tapi dia juga pernah berdebat dengannya, jadi dia tahu betapa kuatnya teknik itu. Namun, dia sama sekali tidak peduli dengan teknik tinju ini. Dia mengangkat lengannya dengan lembut, dan nyala api kemasan yang menyerupai logam terbakar segera menyala di tangannya. Ini adalah api rohani, siapa kamu? Yutu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika melihat ini. Moluo juga sama terkejutnya. Alasannya karena api rohani sangat langka di dunia ini. Selain itu, ras iblis tidak mengizinkan manusia memiliki api spiritual. Siapapun yang diketahui memiliki api spiritual akan segera dibunuh. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut melihat api rohani yang begitu besar pada seorang pemuda? Saat ini, Yutu tidak lagi percaya bahwa Linlong telah melarikan diri dari lembah senja, karena bagaimana mungkin seseorang yang melarikan diri dari sana dapat memiliki api spiritual. Adik yang pasti adalah pembangkit tenaga listrik manusia yang bersembunyi di suatu tempat. Moluo berpikir dengan percaya diri. Kamu tidak akan tahu siapa aku bahkan jika aku memberitahumu, kata Linlong acuh tak acuh. Kamu akan tahu setelah kamu merasakan tinju emas berkilauanku. Yutu berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia segera mengangkat tinjunya dan menyerang Linlong. 742 Tinju emas berkilauan menghantam, menyebabkan ruang di sekitarnya bersinar dengan cahaya kemasan. Pada saat yang sama, Linlong juga mengepalkan tinjunya. Bang! Benturan tinju menyebabkan pupil mata jautu berkontraksi dengan cepat. Keterkejutan memenuhi wajahnya ketika api spiritual yang tampak menyala seperti logam benar-benar melelehkan tinju emas berkilauannya yang sangat kuat dalam sekejap. Hampir dalam sekejap mata, tinju emas berkilauan yang ia andalkan untuk bertahan hidup langsung melebur menjadi abu. Seolah tak pernah ada. Ah! Jautu langsung memekih kesakitan karena rasa sakit yang tak tertahankan. Sambil memegangi lengannya yang patah, jautu tersandung ke belakang. Dia memandang Linlong dengan tidak percaya, tidak dapat memahami mengapa api spiritual Linlong begitu kuat sehingga tinju emas berkilauannya meleleh dengan begitu mudah. Api spiritual apa itu? Tanya jautu tidak mau menyerah. Api spiritual yang akan merenggut nyawamu. Linlong tidak mau berbicara dengannya dan langsung menerkamnya. Jautu terkejut dan berbalik untuk melarikan diri. Kartu asnya adalah tinju emas berkilauan. Sekarang bahkan tinju emas berkilauan bukanlah tandingannya, dia tidak berani bertahan dan bertarung. Bagaimana Linlong bisa membiarkannya kabur? Dengan pukulan telapak tangan, jautu yang baru saja hendak mengaktifkan sayap di punggungnya langsung terlempar. Setelah menjatuhkan jautu, Linlong langsung menetapkan batasan padanya dan kemudian memintanya untuk menceritakan semua yang dia ketahui. Namun, yang membuat Linlong mengerutkan kening adalah jautu hanya berbicara secara detail. Isinya sebenarnya mirip dengan apa yang dikatakan Moluo, dan tidak ada nilai lebihnya. Adik Lin, bagaimana kita harus menghadapi iblis ini? Saat ini, Moluo bertanya. Bunuh dia, kata Linlong acuh tak acuh. Mendengar ini, Moluo merasa sedikit khawatir. Sejujurnya, meski senang bisa membunuh jautu, mau tak mau ia mengerutkan kening saat memikirkan identitas jautu. Begitu iblis mengetahui bahwa jautu terbunuh, manusia lain pasti akan terlibat. Adik Lin, kita harus, saat dia hendak menasihati Linlong agar tidak membunuh jautu, serangan telapak tangan Linlong telah mendarat. Jautu yang beberapa saat lalu masih bersemangat, langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Jangan khawatir, saya memiliki sejenis obat yang akan menghapus aromanya sepenuhnya setelah meneteskannya ke tubuhnya. Setan itu bahkan tidak akan menyadari bahwa dia dibunuh di sini, kata Linlong. Itu bagus. Moluo tidak bisa menahan nafas lega. Kali ini, Linlong melepas pakaian yutu, runes pes ring, dan topeng. Moluo sedikit bingung dengan tindakan Linlong. Namun, setelah Linlong memakainya, dia segera mengerti apa yang akan dilakukan Linlong. Adik Lin, kamu memasuki sarang harimau dengan melakukan ini. Dengan kelincahan ras iblis, kamu akan segera ditemukan. Pada saat itu, kamu akan berada dalam bahaya. Moluo berkata dengan cemas. Menurutnya, yang terbaik adalah Linlong kembali tanpa mengetahui apapun. Dengan begitu, kecurigaannya akan berkurang. Jangan khawatir. Setelah mengatakan itu, Linlong meneteskan cairan obat ke tubuh yutu, menyebabkan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi genangan darah yang menghilang ke dalam tanah di bawah kakinya. Pada saat ini, Moluo, yang mengamati Linlong dengan cermat, mau tidak mau berkata, adik Linlong, aktingmu terlalu bagus. Ini karena dia menyadari bahwa sosok Linlong tampak hampir identik dengan yutu sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa Linlong telah menggunakan teknik pengecilan tulang khusus. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membuat tubuhnya terlihat seperti milik yutu. Linlong tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia memberi isyarat agar Moluo mengikutinya ke arah yang dituju semua orang. Tak berdaya, Moluo hanya bisa mengikuti di belakangnya. Ketika mereka tiba di tempat semua orang berada, mereka menemukan bahwa mereka telah bertarung dengan Harimau Putih. Meski prosesnya mendebarkan, mereka tetap berhasil membunuh Harimau Putih tersebut. Meski berhasil membunuh Harimau Putih, mereka juga harus membayar mahal. Salah satunya langsung dicabik-cabik oleh Harimau Putih, sedangkan dua lainnya digigit dan terluka parah. Selama proses ini, penampilan Linlong hampir identik dengan Yautu sebelumnya. Moluo hanya bisa menghela nafas. Jika dia tidak bersama Linlong sebelumnya, dia tidak akan tahu bahwa Yautu dihadapannya adalah palsu. Setelah membunuh Harimau Putih, seseorang akhirnya sempat bertanya dengan lembut, Eh, Moluo, di mana adik Lin? Adik Lin ditikam sampai mati oleh Tuan Yautu karena dia menyergapnya. Moluo pura-pura menghela nafas. Meski masyarakat sekitar merasa ada yang tidak beres, karena Yautu Linlong terlihat tidak berbeda dengan Yautu asli, mereka tidak menyuarakan keraguannya. Baiklah, ayo kembali. Saat ini, kata Linlong. Semua orang tanpa daya mengikutinya kembali. Setelah tiba di South Coast Line City, Linlong secara alami tidak kembali ke sisi umat manusia. Sebaliknya, ia langsung kembali ke kediaman Yautu. Seluruh kota dataran pantai selatan sebenarnya terbagi menjadi kota dalam dan luar. Umat manusia tinggal di luar kota. Hal ini tentu saja untuk mencegah umat manusia memberontak. Meskipun tampaknya mustahil bagi mereka, mereka harus berhati-hati apapun yang terjadi. Melalui perkataan Yautu barusan, Linlong mengetahui bahwa Yautu setara dengan kapten kecil umat manusia. Dia adalah salah satu dari banyak kapten. Di atas Yautu, ada orang yang khusus mengelola Yautu. Orang ini adalah Lord Roy yang disebutkan Yautu sebelumnya. Sebelum kembali ke kediaman Yautu, Yautu pergi menemui Lord Roy ini. Lord Roy tidak memakai topeng. Dia tampak seperti pria parubaya yang serius. Namun, dari auranya, Linlong tahu bahwa dia adalah seekor harimau dalam wujud manusia. Setelah pengarahan sederhana, Roy membiarkannya pergi. Dia tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Tentu saja, dia tidak akan peduli dengan korban umat manusia. Menurut mereka, korban jiwa adalah hal yang wajar. Jika tidak ada korban jiwa atau pengaduan dalam skala besar, mereka tidak akan peduli sama sekali. Setelah kembali ke kediaman Yautu, Linlong mengeluarkan runes Ves Ring yang dia temukan di tubuh Yautu. Setelah diperiksa dengan cermat, dia tidak menemukan sesuatu yang berharga. Saat dia hendak keluar dan melihat-lihat, ada ketukan di pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat seorang goblin berdiri di luar. Meski mengenakan mantel besar, namun tetap tidak bisa menyembunyikan ekor panjang di bawahnya. He he, Yautu, apakah kamu membunuh orang buta itu? Pihak lain terkekeh. Tidak, Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Kamu terlalu penakut. Kamu sebenarnya tidak membunuhnya. Nanti Fos dan yang lainnya pasti akan menertawakanmu. Kata pihak lain. Melihat Linlong tidak menjawab, dia melewatkan topik itu dan berkata, Yautu, tahukah kamu bahwa Putri Lan Si dari Cekungan Wallan akan datang ke kota dataran pantai selatan kita dalam beberapa hari? Kamu pasti tidak bisa membayangkan apa yang dilakukan Putri Lan Si di sini untuk. Oh, Linlong menjawab. Dia datang ke kota dataran pantai selatan kami untuk memilih seorang suami. Apa yang tidak dapat Anda bayangkan adalah bahwa targetnya bukan hanya beberapa pangeran di kota dataran pantai selatan, tetapi semua pejuang di kota dataran pantai selatan kami. Setelah mengatakan itu, ekspresi kerinduan terlihat di wajahnya. Mendengar ini, Linlong sedikit terkejut. He he, Yautu, ingatlah untuk berdandan sedikit lebih ganteng hari itu. Sebaiknya kamu melepas topeng sialanmu itu. Kata pihak lain. N, Linlong tidak berkomentar. 743. Setan ini bernama Rode, dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Yutu. Malam berlalu dengan lancar. Keesokan paginya, ada ketukan mendesak di pintu Linlong. Ketika dia membuka pintu, dia melihat Rode masih berdiri di luar. Apa masalahnya? Linlong bertanya. Pangeran keempat ada di sini untuk pemeriksaan. Dia ingin kita berkumpul di tempat latihan, kata Rode. Oh, jawab Linlong, lalu mengikuti Rode ke tempat latihan. Pangeran keempat bernama Jin Si, dan semua kapten, termasuk Roy, berada di bawah manajemennya. Sebelum Linlong membunuh Yutu, dia telah menggunakan teknik rahasia untuk mendapatkan ingatan Yutu, itulah sebabnya dia sangat jelas tentang masalah ini. Karena itulah dia berani menyamar sebagai Yutu dan menyelinap masuk. Kalau tidak, dia akan mendekati kematian. Linlong menemui Jin Si di arena pencaksilat, sedangkan Roy berdiri di samping Jin Si untuk menemaninya. Selain mereka, ada juga kapten lain yang berdiri di hadapan Jin Si. Jumlahnya lebih dari 30. Roy memberi isyarat agar iblis-iblis itu tenang dengan tangannya, lalu berkata, akhir-akhir ini, sering terjadi konflik dengan lembah kegelapan. Kemungkinan besar akan terjadi perang. Lembah gelap, pergi saja dan pukuli mereka. Benar, pangeran keempat, kirim pasukan untuk meratakan mereka. Bunuh mereka semua dan rebut semua wanita mereka. Begitu Luoyi mengatakan ini, ras iblis di tempat kejadian segera menjadi bersemangat. Ras iblis selalu bersifat bela diri. Ketika ras iblis ini mendengar berita ini, mereka tentu ingin segera menginjak-injak ras iblis di lembah kegelapan. Kaisar iblis secara alami punya pengaturan. Semuanya, jangan khawatir. Hari ini, pangeran keempat ada di sini untuk melihat apakah semua orang telah membaik. Lagipula, jika kita ingin menyerang lembah kegelapan, kita mungkin memerlukan bantuan semua orang. Lanjut Roy. Tentu saja kami sudah membaik. Semua iblis menepuk dada mereka. Begitukah? Kalau begitu biarkan pangeran keempat memeriksanya. Roy tersenyum ringan. Setan-setan itu secara alami tahu apa yang dimaksud Roy. Mereka semua mundur serempak, meninggalkan ruang besar di tengahnya. Setan-setan itu berperang. Jika pangeran keempat ingin melihat apakah mereka telah meningkat, mereka secara alami harus menunjukkan keterampilan mereka melalui perdebatan. Aku, Mengtu, akan menunjukkan keahlianku terlebih dahulu. Kemudian, iblis yang tampak seperti patung raksasa berdiri. Setan ini berkepala manusia dan berbadan gajah. Itu jelas seekor gajah raksasa. Mengtu, aku akan bertarung denganmu. Begitu suara Mengtu turun, setan pendek segera menonjol. Setan ini memiliki tubuh manusia dan kepala binatang. Dia sebenarnya adalah seekor hamster. Dibandingkan dengan Mengtu, dia terlihat sangat kecil. Namun, setelah melihat iblis itu muncul, Mengtu dengan jelas mengungkapkan ekspresi yang sangat hati-hati. Jelas sekali bahwa meskipun iblis itu adalah seekor hamster, tidak mudah untuk mengatasinya. Kedua iblis itu mulai bertarung dengan sengit. Setelah pertarungan sengit, yang kalah sebenarnya adalah Mengtu. Setelah duel ini, beberapa duel lainnya keluar untuk bertarung, namun mereka tidak beradab seperti Mengtu dan hamster. Mereka semua terluka, bahkan salah satunya setengah mati. Mereka sudah terbiasa dengan situasi seperti itu, jadi iblis tidak peduli. Roy segera melambaikan tangannya agar setan di sampingnya membawanya pergi untuk berobat. Setelah itu, Rode pun ditantang untuk bertarung. Namun, dia hanya berhenti saat pertarungan usai dan tidak mengalami cedera apapun. Saat ini, Roy berkata, Baiklah, sudah waktunya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, iblis tiba-tiba berkata, Pangeran keempat, Tuan Luoyi, mohon tunggu. Ya, ada apa? Roy bertanya. Saya, Hall, ingin menantang Jotu. Setan itu berkata kepada Roy. Pada saat yang sama, dia menoleh untuk melihat Linlong, matanya dipenuhi dengan provokasi. Dari ingatan Yutu, Linlong tahu bahwa Hall dan Yutu tidak cocok seperti api dan air. Mereka telah bertarung berkali-kali di dalam dan di luar dataran Nanka, tetapi Hall lebih banyak kalah daripada menang. Baru-baru ini, dia terluka para oleh Yutu dan harus istirahat selama setengah bulan untuk pulih. Linlong berpikir Hall pasti tidak akan beratah, berani menantangnya di masa depan. Dia tidak menyangka bahwa dia masih tidak bisa melawan di saat-saat terakhir. Pangeran keempat, Roy memandang pangeran keempat dan memberi isyarat. Tentu, pangeran keempat, yang terlihat sangat halus, mengangguk. Melihat sinyal pangeran keempat, Hall langsung menonjol. Hall baru saja terluka parah oleh Jotu. Beraninya dia menantangnya. Kamu tidak tahu tentang ini. Ku dengar Hall baru-baru ini menguasai teknik unik itu. Teknik apa? Tentu saja, tangan es itu. Tapi bukankah dia pernah menggunakan tangan es di masa lalu? Dia tidak sepenuhnya menguasainya di masa lalu, tapi sekarang berbeda. Dia kembali berlatih keras setelah terluka parah. Siapa sangka dia benar-benar akan menguasai tangan es hingga level tertinggi? Tangan es adalah musuh dari tinju emas berkilauan. Setelah menguasainya hingga level tertinggi, aku khawatir tinju emas berkilauan Jotu tidak akan mampu menahannya. Kalau begitu, akan ada pertunjukan yang bagus. Melihat Hall benar-benar menantang Jotu lagi, iblis di sampingnya mulai berbisik. Mereka yang mengetahui situasi Hall terkini secara langsung mengungkapkan latar belakang Hall. Oh, Jotu, kamu tidak berani. Hall tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya ketika dia melihat Linlong masih tidak bergerak setelah dia melangkah keluar. Dia mengira Linlong tahu bahwa kekuatannya telah meningkat dan terlalu takut untuk mengungkapkannya, jadi dia segera menggunakan kata-kata untuk memprovokasi Linlong. Seseorang dapat memilih untuk tidak menerima tantangan semacam ini, tetapi melakukan hal itu pasti akan dipandang rendah oleh iblis lainnya. Dalam keadaan seperti itu, Pangeran Kempat dan Roy akan lebih meremehkan mereka. Oleh karena itu, mereka yang tertantang biasanya akan keluar. Kenapa aku tidak berani? Linlong berkata dengan acuh tak acuh lalu berjalan keluar. Linlong tentu saja harus keluar karena di masa lalu, Jotu akan selalu menantangnya. Jika dia tidak keluar, orang lain akan mudah mencurigainya. Jotu, sejujurnya, aku harus berterima kasih. Jika aku tidak kalah darimu terakhir kali, aku tidak akan berlatih keras ketika aku kembali. Jika aku tidak berlatih keras, aku tidak akan melakukannya tiba-tiba. Mencapai pencerahan dan sepenuhnya menguasai tangan es. Tetapi apapun yang terjadi, aku akan selalu mengingat fakta bahwa kamu melukaiku. Oleh karena itu, aku ingin memberitahumu bahwa kekuatan tangan es bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tinjo emas berkilauanmu. Suara Hall seperti bel yang keras. Hall sudah sepenuhnya berubah. Saat ini, dia memiliki wajah persegi dan janggut lebat, membuatnya terlihat sangat kasar. Namun, Linlong, yang memiliki kehendak ilahi yang kuat, secara alami dapat melihat wujud aslinya dalam sekejap. Dia adalah seekor serigala. Setelah mengatakan itu, Hall tidak membuang kata-kata lagi dan langsung mengaktifkan tangan esnya. Begitu kisurgawinya diaktifkan, udara di sekitarnya segera menjadi sangat dingin. Bahkan ada lapisan es tipis yang bisa dilihat dengan mata telanjang di ruang hampai yang paling dekat dengannya. Yang paling kentara adalah lengan dan telapak tangannya karena sudah terbungkus es yang tebal dan nampaknya sangat keras. Tangan es Hall memang telah meningkat pesat. Melihat pemandangan ini, para iblis yang pernah melihat tangan es sebelumnya hanya bisa menganggupkan kepala. Mengaum. Kemudian, Hall langsung meraum dan membanting telapak tangannya ke arah Linlong. 744 Pada saat itu, Linlong yang berada di seberangnya juga melayangkan pukulan. Bam! Kedua kekuatan itu bertabrakan. Logikanya, keduanya seharusnya terpisah setelah tabrakan. Namun, pada saat itu, lengan Hall yang tertutup es sepertinya memiliki daya isap yang kuat yang menyedot kuat pergelangan tangan Linlong. Segera setelah itu, embun beku menyebar ke tubuh Linlong dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, Linlong berubah menjadi es batu berbentuk manusia. Tinju es sebenarnya sangat kuat. Setelah melihat pemandangan ini, semua iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati mereka. Namun, mereka tidak tahu mengapa, Yutu, tidak mengeluarkan kartu asnya, tinju emas berkilauan. Hall menarik kembali telapak tangannya, mundur dua langkah, dan berkata dengan dingin, Jontu, cepat gunakan tinju emas berkilauanmu. Aku tidak ingin menang dengan keuntungan yang tidak adil. Namun, Jontu tidak bereaksi sama sekali. Kalau begitu, aku, Hall, hanya bisa memaksamu untuk menggunakannya. Mata Hall menjadi dingin. Segera setelah itu, dia melompat dan menyerang Linlong dengan telapak tangannya lagi. Melihat Linlong yang membeku masih tidak bereaksi, Rode mau tidak mau berteriak dengan cemas, Jontu, apa yang kamu lakukan? Cepat dan lawan. Itu karena Linlong berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika dia tidak melawan dan tidak menggunakan tinju emas berkilauan terkuatnya, satu-satunya hasil yang akan didapat adalah dihancurkan berkeping-keping oleh Rode. Namun, Linlong masih tidak bereaksi. Tepat ketika Rode dan yang lainnya mengira Linlong telah selesai, dan telapak tangan Hall hendak mengenai es batu di luar tubuh Linlong, kepalan emas tiba-tiba menjulur dari es batu. Kekuatan itu menghantam, dan sesosok tubuh terbang seperti layang-layang dengan tali putus sebelum jatuh ke tanah. Orang itu adalah Hall. Di sisi lain, Linlong hanya mundur tujuh atau delapan langkah. Sudah jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Namun, pada saat itu, perhatian semua orang tidak tertuju pada hal itu. Sebaliknya, mereka menyadari bahwa tinju emas berkilauan yang digunakan, Jontu, jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya pada tangan emas Linlong. Merasakan panas yang dipancarkan tinju Linlong yang seolah mampu memanggang orang-orang di sekitarnya. Mereka semua terkesima. Jontu sebenarnya telah melatih tinju emas berkilauan hingga tingkat tertinggi. Kesulitan berlatih tinju emas berkilauan jauh lebih tinggi daripada tinju es, tapi Jontu benar-benar melakukannya. Sungguh mengejutkan. Kupikir bahkan alam tertinggi dari tinju emas berkilauan pun tidak bisa dibandingkan dengan alam tertinggi dari tinju es. Siapa sangka kalau ini akan menjadi pertarungan sepihak. Kerumunan itu bukan satu-satunya yang menghela nafas. Bahkan pangeran keempat menyipitkan matanya, dan sedikit keraguan dan keterkejutan muncul di matanya. Roy melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada orang-orang di belakang hall untuk menyeret hall yang terluka parah hingga dia bahkan tidak bisa berdiri, pergi untuk berobat. Lalu, dia berkata, Baiklah, Yutu telah memenangkan pertandingan ini. Anggap saja ini sehari. Semua orang segera bubar. Satu-satunya hasil dari kompetisi hari ini adalah mengubah opini semua orang tentang Yutu. Mereka tidak mengira dia begitu kuat. Cek-cek, Jonatu, aku tidak menyangka kamu telah mengembangkan tinju emas hingga level tertinggi. Rode hanya bisa menghela nafas ketika dia kembali. Jika kamu ingin mengolahnya, aku bisa memberikannya kepadamu, kata Linlong. Lupakan, Rode dengan cepat melambaikan tangannya. Tinju emas berkilauan ini tidak cocok untukku. Kamu harus menyimpannya. Rode telah melihat rasa sakit yang dialami Jonatu saat berlatih tinju emas berkilauan. Bahkan sebagai iblis, dia bergidik. Oleh karena itu, meskipun tinju emas berkilauan terlihat sangat kuat, dia tidak akan memilih untuk mempraktikannya. Setelah kembali ke kamarnya, Linlong mengeluarkan sebuah buku dan membaliknya. Di permukaan buku, ada tiga kata emas, tinju emas berkilauan. Itu adalah manual rahasia tinju emas berkilauan, yang diperoleh Linlong dari Yutu. Bagi Linlong, tinju emas berkilauan tidaklah sulit untuk dipelajari. Bagaimanapun juga, dia adalah monster yang memiliki beberapa jenis api spiritual. Karena itulah Linlong dapat mempelajari tinju emas berkilauan dalam waktu sesingkat itu. Kalau tidak, dia akan mengungkapkan kekurangannya dalam pertarungan hari ini, dan akan mudah bagi orang lain untuk melihat bahwa dia bukan jontuh. Namun, hal itu mudah dipelajari. Hampir mustahil bagi Linlong untuk berlatih tinju emas berkilauan ke alam tertinggi hanya dalam waktu setengah hari. Alasan mengapa dia mampu membuat tinju emas berkilauan terlihat begitu kuat adalah karena dia secara diam-diam telah mengintegrasikan api spiritual logam. Tekniknya sangat halus, dan tidak ada iblis yang hadir yang bisa melihatnya. Tentu saja, Linlong juga melihat kilatan keraguan di mata pangeran keempat. Namun, keraguan pihak lain hanyalah keraguan. Dengan kultivasinya, mustahil baginya untuk mengetahui trik dibaliknya. Namun, Linlong juga tahu bahwa dia harus berhati-hati. Jika pembangkit tenaga listrik seperti kaisar iblis hadir, dia pasti bisa mengetahui triknya. Pada saat itu, akan merepotkan. Dalam beberapa hari berikutnya, selain sesekali ditugaskan untuk misi berburu bersama umat manusia, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Linlong juga meluangkan waktu untuk memeriksa si Tufeng dua kali. Tempat yang dia pilih memang tersembunyi. Ditambah dengan susunan rahasia ilusi, tidak hanya tidak ada ras iblis yang pergi ke sana, tetapi juga tidak ada jejak binatang buas. Si Tufeng masih belum bangun. Tampaknya masih membutuhkan waktu. Hubungan antara lembah kegelapan dan dataran selatan tampak tenang beberapa hari ini. Namun, menurut pemberitaan, ada arus bawah yang melonjak di kedua sisi. Mungkin konflik kecil bisa memicu perang skala besar. Karena itu, jumlah penjaga dan tentara patroli di kota dataran selatan jelas beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Ras iblis yang awalnya menjalankan misi di luar juga dipanggil kembali. Dalam keadaan seperti itu, Putri Lansi dari Lembah Wallan tetap memilih untuk berkunjung sesuai jadwal. Hal ini sedikit mengejutkan. Namun, ketika mereka yang mengetahui cerita di dalam menganalisis, Linlong memahami alasannya. Meskipun ras iblis memuja seni bela diri, Kaisar iblis juga tahu bahwa jika perang terjadi, hal itu pasti akan berdampak besar pada pemerintahan mereka. Jika mereka tidak hati-hati, rakyat tidak akan punya cara untuk hidup, dan status kerajaan mereka akan terancam. Tentu saja, akan menjadi hal yang baik jika mereka mencaplok pihak lain, tetapi masalahnya adalah tidak ada kekuatan yang begitu lemah. Begitu perang dimulai, pasti akan terjadi jalan buntu pada awalnya. Saat ini, jika mereka bisa bersatu melalui pernikahan, bersatu dengan kekuatan yang sama kuatnya, dan memberikan tekanan pada pihak lain, sehingga pihak lain tidak berani bertindak gegabuh, miscaya itu yang terbaik. Tidak hanya Kaisar iblis dari kota dataran selatan yang berpikiran demikian, tetapi Kaisar iblis dari kekuatan lain juga berpikiran demikian. Karena itu pula Putri Lansi dari Lembah Walan masih memilih untuk berkunjung sesuai jadwal. Satu-satunya hal yang orang tidak dapat pahami adalah cara Putri Lansi memilih suaminya. Namun, Linlong merasa ini hanyalah gimmick, cara untuk meningkatkan moral para iblis di kota Southern Plain. Putri Lansi pada akhirnya akan memilih seorang pangeran untuk menjadi suaminya. Pada hari ini, ada lebih dari 30 ribu anggota klan iblis di lapangan luas kota dataran pantai selatan. Linlong ada di antara mereka. Pada saat ini, di mimbar di depan mereka duduk empat pangeran klan iblis, tetua klan iblis, dan tokoh penting lainnya. Linlong tidak melihat Kaisar iblis dan tidak tahu apakah Kaisar iblis akan muncul. Anggota klan iblis lainnya berdiri di kedua sisi mimbar. Di tengahnya ada karpet merah panjang yang mengarah langsung ke pintu masuk utama lapangan. Putri Lansi pasti berjalan selangkah demi selangkah dari pintu masuk utama lapangan ke mimbar dan duduk. Siang hari, Putri Lansi akhirnya datang terlambat. Dia berjalan maju di sepanjang karpet merah. Di belakangnya di sebelah kiri adalah seorang lelaki tua dengan senyuman di wajahnya. Ada juga tujuh atau delapan seniman bela diri yang kekuatannya jelas di atas alam Raja Bela Diri Eleveh 3. Orang-orang ini berpakaian berbeda dari orang-orang di kota dataran pantai selatan. Jelas sekali, mereka adalah seniman bela diri dari Walan Basin. Putri Lansi mengenakan gaun putih panjang. Rambutnya tinggi dan sosoknya ramping. Kulitnya yang terbuka sangat cerah. Pada pandangan pertama, orang dapat mengatakan bahwa dia cantik. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah wajahnya ditutupi topeng, sehingga tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Meski begitu, ia tak bisa menyembunyikan kecantikannya yang luar biasa, yang terlihat dari tatapan para iblis laki-laki yang hadir. Bahkan Linlong, yang telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, merasakan sedikit keheranan di hatinya. Lagipula, jarang sekali klan iblis memiliki kecantikan seperti itu. Matanya sedikit menoleh dan Linlong juga bisa melihat jejak gairah di mata para pangeran di atas panggung. Di antara keempat pangeran, pangeran pertama tampak tenang, pangeran kedua tampak sedikit jahat, dan pangeran ketiga dan keempat sedikit lebih beradab. Linlong, yang memiliki kehendak ilahi yang kuat, sekilas bisa mengetahui bahwa mereka adalah iblis harimau. Aku ingin tahu seperti apa wujud asli Putri Lansi. Memikirkan hal ini, Linlong memindahkan kehendak ilahinya kepada Putri Lansi. Begitu dia bergerak, wajah Linlong langsung menunjukkan ekspresi terkejut karena dia tidak bisa melihat seperti apa wujud asli Putri Lansi. Ketika kehendak ilahi miliknya berpindah ke tubuh Putri Lansi, sepertinya ia menabrak penghalang yang tiba-tiba menghalangi kehendak ilahi miliknya. Itu bisa menghalangi kehendak Tuhan. Hal ini mengejutkan Linlong karena bahkan dalam kehidupan sebelumnya, sebagai Kaisar Wu, dia belum pernah melihat situasi seperti ini. Yang lebih mengejutkan Linlong adalah ketika kekuatan spiritualnya diblokir, Putri Lansi benar-benar menoleh dan menatapnya. Linlong terkejut. Dia dengan cepat menarik rasa ilahinya dan menatap Putri Lansi dengan mata jernih. Dia tidak bisa melihat apapun dari mata Putri Lansi, seolah giliran Putri Lansi hanyalah tindakan bawah sadar. Putri Lansi berjalan selangkah demi selangkah dan segera tiba di mimbar terbawah. Saat ini, para ahli yang mengikutinya berhenti. Hanya Putri Lansi dan lelaki tua itu yang terus berjalan menuju panggung. Setelah sampai di atas panggung, setelah menyapa para pangeran di atas panggung, mereka diatur untuk duduk di sebelah keempat pangeran tersebut. Aku sangat menyesal. Ayah tidak bisa datang karena ada urusan yang harus dia selesaikan. Hanya tetua gusi yang bisa menemaniku, ujar Putri Lansi setelah duduk. Suara ini sangat enak didengar, membuat orang merasa rileks dan senang saat mendengarnya. Putri Lansi, kami senang Anda bisa datang, jawab Putra Mahkota. Setelah mengobrol sebentar, Putra Mahkota langsung ke intinya. Putri Lansi, kali ini Anda di sini untuk memilih seorang suami. Saya harap Anda dapat memilih suami favorit Anda dari para pejuang kota dataran Nanga kami. Kalau begitu mari kita lihat apakah para pejuang kota dataran Nanga Anda dapat memindahkan Putri Lansi. Penatu Agusi, yang berada di sebelah Putri Lansi, berkata sambil tersenyum tipis. Pangeran pertama berdiri dan bertepuk tangan dengan keras sebagai tanda hormat. Setelah tepuk tangan, iblis-iblis di bawah semuanya mundur, membuat ruang terbuka besar di tengah. Segera setelah ruang terbuka dibuat, seorang prajurit klan iblis yang sangat kuat segera berdiri, menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Putri Lansi di atas panggung, Bossi menyapa sang putri. Saya harap penampilan Bossi selanjutnya dapat menggerakkan sang putri. Setelah suara Bossi turun, prajurit klan iblis lainnya berdiri, turner menyapa putri. Baiklah, kalian berkompetisi dan tunjukkan pada putri kekuatan prajurit kota dataran Nanga kita. Kata putra mahkota. Selanjutnya, turner dan Bossi segera mulai berkompetisi. Kedua iblis tersebut adalah pejuang dari alam Raja Beladiri LF3 ke atas. Dibandingkan dengan mereka, persaingan antara rode dan yang lainnya hanyalah permainan anak-anak. Keduanya adalah pejuang dengan api spiritual. Salah satunya menggunakan api spiritual dari atribut api, sementara yang lain menggunakan api spiritual dari atribut es, yang membentuk saling menahan diri. Tentu saja, api spiritual mereka jauh lebih rendah daripada milik Linlong. Di awal kompetisi, turner, yang memiliki atribut api spiritual, berada di atas angin. Namun, seiring berjalannya waktu, Bossi menyusulnya. Pada akhirnya, ketika turner tidak hati-hati, Bossi langsung memukul turner dengan telapak tangan, melukai dia secara serius dan memenangkan kompetisi. Kemudian, prajurit klan iblis lainnya keluar untuk berkompetisi. Setelah beberapa putaran, Pangeran keempat berdiri di atas panggung dan berkata kepada Putri Lansi sambil tersenyum, Putri Lansi, apa pendapatmu tentang kahlianku? Saya sudah lama ingin melihat kejayaan keempat pangeran. Putri Lansi berkata sambil tersenyum. Pangeran keempat tidak berkata apa-apa lagi dan langsung melompat dari mimbar. Muyun, keluar dan ambil ini. Setelah mendarat di tanah, Pangeran keempat menunjuk iblis di sekitarnya dan berkata, Ya, Pangeran keempat, iblis itu menjawab dan kemudian berdiri di depan Pangeran keempat. Setelah satu putaran kompetisi, Pangeran keempat memenangkan kompetisi tanpa ketegangan apapun. Kemudian, Pangeran lainnya keluar untuk menunjukkan keahlian mereka di depan Putri Lansi. Dengan kekuatan mereka, tentu saja mereka menang tanpa kecuali. Pangeran pertama adalah orang terakhir yang keluar. Ketika dia kembali ke mimbar, Putri Lansi tiba-tiba berkata sambil tersenyum, Pangeran, saya punya permintaan. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menyetujuinya. Putri Lansi, tolong sampaikan permintaanmu. Pangeran pertama segera mengangguk. Bisakah selir ini menggunakan ini untuk memilih kontestan? Mengatakan itu, Putri Lansi mengeluarkan sebuah benda dari tubuhnya. Itu adalah lingkaran yang ditenun dengan kain flanel. Saya hanya ingin membuat kompetisi ini lebih menarik. Pangeran, jangan khawatir. Putri Lansi menambahkan sambil tersenyum. Kalau begitu, Putri Lansi dapat menggunakan lingkaran ini untuk memilih. Setelah tertegun sejenak, keempat pangeran itu mengangguk setuju. Tuan muda Lansi berdiri, lalu mengerahkan kekuatan di tangannya dan mengayunkannya lagi. Lingkaran itu terbang menuju iblis di bawah panggung. Meskipun mereka tahu bahwa meskipun mereka terjebak dalam lingkaran Putri Lansi, Putri Lansi tidak akan memilih mereka sebagai suaminya. Semua iblis berharap lingkaran ini akan terbang ke arah mereka. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk berhubungan dengan Putri Lansi. Yang mengejutkan semua orang, lingkaran itu mendarat di tubuh Linlong. Mengapa Putri Lansi memilih seseorang yang bahkan belum mencapai alam Raja Beladiri? Itu bukan pilihan Putri Lansi. Lingkaran itu kebetulan mendarat di Jotuh. Itu benar. Bagaimana Putri Lansi tahu siapa yang kuat dan lemah ketika dia berada begitu jauh? Tentu saja, dia hanya membuangnya untuk bersenang-senang. Dia hanya tidak menyangka bahwa yang ada di lingkaran itu adalah Jotuh, yang belum mencapai alam Raja Beladiri. Untuk sesaat, monster di bawah panggung saling berbisik. Linlong melangkah maju di tengah obrolan para iblis. Aku ingin tahu apakah Putri Lansi, Gray, setuju untuk menerima tantangan itu. Pada saat ini, suara nyaring terdengar. Kemudian, monster muncul dari kerumunan dan mendarat tidak jauh dari Linlong. Itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah seram. Sekilas Linlong dapat mengetahui bahwa wujud aslinya adalah ular raksasa. Kekuatan monster itu telah mencapai alam Raja Beladiri LV2. Linlong, yang memiliki ingatan Jotuh, mengerti mengapa monster itu melangkah maju. Itu karena monster itu adalah teman baik Jotuh. Tentu saja, dia melangkah maju untuk membalaskan dendam Jotuh. Tidak ada peluang sama sekali di kota Dataran Nanga. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan untuk memberi pelajaran pada Linlong atau bahkan membunuhnya. Yang di sebelah kiri bernama Gray dan yang di sebelah kanan adalah Jotuh. Jotuh hanya berada di puncak Realm Martial Overlord. Dia jauh lebih lemah dari Gray yang telah mencapai Realm Martial King LV2. Apakah Putri Lan menurutku duel ini cocok? Pangeran keempat, yang paling dekat dengan Putri Lan Si, bertanya. Yah, tidak apa-apa. Putri Lan Si mengangguk. Baiklah, kalau begitu kalian berdua bisa tampil untuk Putri Lan Si. Ingat, jangan malu-malu. Mereka bukanlah pejuang kota Dataran Nanga kita. Kemudian, Pangeran keempat berkata dengan keras kepada monster di bawah panggung. Mendengar perkataan Pangeran keempat, Gray sangat gembira. Dia awalnya ingin memberi pelajaran pada Lin Long. Sekarang setelah Pangeran keempat mengatakan itu, tentu saja itulah yang dia inginkan. Jangan khawatir, Gray, aku tidak akan mengecewakan Pangeran keempat dan Putri Lan Si. Aku pasti akan menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Gray segera berkata. Melihat situasi ini, Rode dan monster lain yang dekat dengan Jotuh mau tidak mau mengkhawatirkan Lin Long. Tapi apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Dia hanya bisa menatap Yotuh dan Gray. Jontuh, ambil ini. Gray berkata sambil menyerang Lin Long. Blackie tiba-tiba melintas di sekujur tubuhnya. Tak hanya itu, lengan kanannya tiba-tiba berubah menjadi hitam seperti tinta. Ini tangan yang membusuk. Aku tidak menyangka Gray telah mengembangkan teknik telapak tangan yang begitu kejam selama lebih dari 10 tahun. Dengan teknik telapak tangan seperti itu dan kekuatan Gray yang jauh melebihi Jotuh, Jotuh sepertinya tidak punya peluang untuk menang. Kemenangan. Saya khawatir Yotuh tidak akan mampu bertahan bahkan untuk beberapa saat. Saat para iblis berdiskusi satu sama lain, Lin Long melontarkan pukulan. Dia secara alami menggunakan tinju emas berkilauan. Setelah tinju emas berkilauan dilepaskan, seluruh tangan kanannya segera bersinar dengan sinar kemasan. Bang! Lin Long dikirim terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Dia kemudian menabrak tanah dengan keras. Namun, yang mengejutkan semua orang, Lin Long berdiri lagi setelah beberapa saat. Dikatakan bahwa ketika tinju emas berkilauan dilatih secara ekstrim, tubuh seseorang akan ditutupi lapisan emas yang tebal. Mungkinkah itu benar? Melihat Lin Long yang berdiri, pemikiran yang sama terlintas di benak kebanyakan orang. Hem, Gray sedikit terkejut. Kemudian, dalam waktu singkat, Gray bergerak lagi. Kali ini, bau busuk yang keluar dari tangannya membuat orang-orang di sekitarnya menutup hidung. Jelas sekali Gray tidak lagi menahan diri dalam serangan ini. Bang! Kekuatan dari telapak tangan Gray sekali lagi bertabrakan dengan kekuatan Lin Long. Kali ini, Lin Long sekali lagi dikirim terbang oleh telapak tangan, dan kemudian dia sekali lagi menghantam tanah dengan keras. Namun, yang mengejutkan para iblis, Lin Long berdiri dengan gemetar. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Gray mendengus dingin di dalam hatinya. Kemudian, dia bersiap menyerang Lin Long dengan telapak tangannya lagi. Pada saat ini, para pangeran dan tetua tidak bersuara. Gray tentu saja senang memberi pelajaran pada Lin Long. Namun, saat ini, seseorang di mimbar berdiri dan berkata dengan keras kepada Gray, Gray, tunggu. Gray segera berhenti dan memandang orang di mimbar dengan bingung. Dia secara alami mengenali orang yang berada di mimbar. Itu adalah Moyuan, satu-satunya tetua manusia di kota dataran Garcia Selatan. Pangeran, jika kalian terus bertarung, you two akan mati. Hari ini adalah hari yang baik. Sebaiknya jangan biarkan hal seperti itu terjadi, kata Moyuan kepada keempat pangeran. Meskipun Moyuan sudah menjadi pria parubaya, dia terlihat sangat muda. Jika Lin Long tidak mengetahui usianya, dia mungkin akan berpikir bahwa dia masih muda. Karena itu masalahnya, berhentilah, Gray, kata pangeran pertama kepada Gray di bawah mimbar. Di sampingnya, Putri Lansi juga mengangguk. Gray hanya bisa mendengarkan pangeran pertama dan kembali ke posisi semula dengan murung. Saat ini, Putri Lansi berkata, Baiklah, ini sudah larut. Kita juga harus berangkat. Oh, Putri Lansi akan kembali sepagi ini. Apakah kamu tidak akan menghadiri jamuan makan yang khusus diadakan untukmu malam ini sebelum berangkat? Pangeran kedua berkata dengan cemas. Tiga pangeran lainnya juga memandang Putri Lansi dengan heran. Mereka tidak tahu mengapa dia pulang sepagi ini. Ya, lain kali, kata Putri Lansi. Namun, Lansi tidak tahu siapa yang harus dipilih sebagai suaminya untuk saat ini. Jadi, saya hanya bisa kembali dulu dan mengirim surat kepada para pangeran dalam beberapa hari, tambah Putri Lansi. Kalau begitu, kami akan menunggu keputusan Putri Lansi, ujar pangeran pertama. Tiga pangeran lainnya juga mengangguk setuju. Saat ini, Putri Lansi berkata, Lansi memiliki permintaan lain. Saya harap para pangeran dapat menyetujuinya. Oh, aku ingin tahu permintaan apa yang dimiliki Putri Lansi. Pangeran pertama mau tidak mau bertanya. Tiga pangeran lainnya juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Tinju kilat emasnya membuatku sedikit penasaran. Jadi, aku ingin membawanya pergi. Aku ingin tahu apakah para pangeran menyetujuinya. Kata Putri Lansi sambil menunjuk linlong di bawah mimbar. Begitu ini dikatakan, semua iblis langsung tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa Putri Lansi mengajukan permintaan seperti itu. Tentu saja, setelah tertegun sejenak, pangeran pertama menjawab. Lalu, dia mengganti topik, Aku penasaran mengapa Putri Lansi membawa Yutu kembali. Tentu saja, jika para pangeran merasa bahwa Lansi tidak boleh membawanya pergi, maka Lansi tentu saja tidak akan memaksanya, kata Putri Lansi. Tentu saja. Pangeran pertama mengangguk, lalu langsung berkata kepada linlong, Yutu, mulai sekarang, kamu akan mengikuti Putri Lansi. Ya, linlong menjawab dari bawah panggung. 747 Saat ini, pangeran kedua tiba-tiba berteriak pada linlong, Yutu, tunggu apa lagi? Buka topengmu. Eh, aku benar-benar belum melihat Yutu seperti apa. Apakah dia benar-benar berubah atau apa? Pada saat ini, pemikiran yang sama muncul di benak banyak monster. Yang mulia, Yutu terlihat bagus memakai topeng, jadi tidak perlu melepasnya. Putri Lansi tersenyum. Alis pangeran kedua berkerut, tapi dia tetap berkata, karena itu masalahnya, kamu bisa terus memakai Yutu. Mendengar perkataan pangeran kedua, semua orang merasa sedikit menyesal. Setelah beberapa saat, Putri Lansi tiba di sisi linlong. Yutu, kamu akan mengikuti putri ini mulai sekarang. Kata Putri Lansi. Ya, yang mulia, linlong mengangguk, terlihat sangat hormat. Jika kamu perlu membawa sesuatu, kamu dapat kembali dan mengambilnya sekarang. Kata Putri Lansi. Tidak dibutuhkan. Linlong menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Putri Lansi mengangguk, lalu berkata kepada Penatua Gu Si, Penatua Gu Si, sebelum kembali ke lembah Walan, bawalah YouTube bersamamu untuk sementara waktu. Biarkan dia membiasakan diri dengan beberapa peraturan kami. Ya, yang mulia, jawab Penatua Gu Si. Putri Lansi segera memimpin sekelompok orang kembali ke jalan asal mereka, sementara kota Dataran Nanga dikawal oleh pangeran tertua dan beberapa orang. Ketika mereka sampai di perbatasan antara cekungan Walan dan Dataran Nanga, pangeran tertua dan yang lainnya berhenti. Dalam perjalanannya, pangeran tertua terus mencari kesempatan untuk berbicara dengan Putri Lansi, namun balasannya selalu acuh-ta'acuh, membuat pangeran tertua merasa tidak berdaya. Saya berharap menerima balasan Putri Lansi sesegera mungkin. Putra mahkota menyaksikan tanpa daya saat Putri Lansi pergi. Ketika mereka sudah jauh dari perbatasan, Putri Lansi meminta Penatua Gu Si, yang berjalan di belakang, untuk membawa Linlong ke sisinya. Melihat Linlong, Putri Lansi tiba-tiba berkata, Yutu, tahukah kamu mengapa aku membawamu ke sini dari kota Nanga Plains? Ini, bawahanmu tidak tahu. Jawab Linlong. Sejujurnya, dia benar-benar tidak tahu mengapa Putri Lansi mengambil keputusan seperti itu. Bukan hanya dia, tetapi Penatua Gu Si dan yang lainnya juga memandang Putri Lansi dengan bingung, tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Jika itu hanya karena tinju emas berkilauan Linlong, itu tidak masuk akal. Bagaimanapun, tinju emas berkilauan bukanlah teknik bela diri yang sangat kuat di dunia ini. Itu semacam intuisi. Putri Lansi tersenyum. Intuisi, kata-kata seperti ini membuat orang menggaruk-garuk kepala karena bingung. Setelah berhenti sejenak, Putri Lansi mengatakan sesuatu yang tidak terduga, Yutu, mulai sekarang, kamu akan menjadi pengawal pribadiku. Pengawal pribadi. Setelah mendengar ini, tidak hanya Linlong, tetapi semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Mereka tidak dapat memahami mengapa iblis dari South California Plains City, yang belum pernah mereka temui, menjadi pengawal pribadi mereka. Putri, aku khawatir ini tidak pantas, kan? kata Penatua Gu Si langsung. Elder Gu Si, aku sudah mengambil keputusan. Terlebih lagi, aku tahu bahwa Jutu tidak akan melakukan apapun yang menyakitiku, kata Putri Lansi dengan ekspresi serius. Penatua Gu Si tahu bahwa Putri Lansi adalah wanita yang menepati janjinya, jadi dia hanya bisa menerima kenyataan ini. Untuk sesaat, pengawal yang mengikuti Putri Lansi iri pada Linlong. Mereka telah mengikuti Putri Lansi selama bertahun-tahun, namun mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pengawal pribadinya. Linlong, sebaliknya, menerima kehormatan begitu mereka bertemu. Putri, jangan khawatir. Aku, Jutu, tidak akan melakukan apapun yang akan mengecewakanmu. Linlong tentu saja berjanji. Itu bagus. Jika kamu melakukan sesuatu yang akan mengecewakan Sang Putri, aku, Penatua Gu Si, akan menjadi orang pertama yang tidak melepaskanmu. Kata Penatua Gu Si dengan dingin. Selanjutnya, semua orang terus berjalan ke depan. Sebagai pengawal pribadi, Linlong secara alami mengikuti di samping Putri Lansi. Perubahan ini membuat Linlong merasa sedikit canggung. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa nyaman adalah kecantikan Putri Lansi yang menyegarkan. Setelah berjalan beberapa saat, medan perlahan mulai menurun. Jotu, kamu belum pernah ke Walan Basin kami sebelumnya, kan? Penatua Gu Si bertanya. Saya pernah ke sini beberapa kali, tapi sudah lama sekali, jadi saya tidak begitu ingat. Kata Linlong. Di dunia ini, jika seseorang diketahui memasuki wilayah ras lain tanpa izin, kemungkinan besar mereka akan diselidiki. Dalam kasus yang serius, mereka bahkan mungkin terbunuh. Oleh karena itu, kecuali ada sesuatu yang istimewa, tidak ada seorang pun yang dengan santai memasuki wilayah ras lain. Oleh karena itu, Jotu yang sudah hidup bertahun-tahun hanya beberapa kali berkunjung ke cekungan Walan. Tentu saja, ini juga karena Jotu tidak kuat dan tidak dihargai oleh kota Southern Plains. Kalau tidak, dia akan diam-diam memasuki Walan Basin berkali-kali. Oh, kita sudah resmi memasuki cekungan. Kita akan segera bisa melihat istananya. Kata Penatua Gu Si. Setelah berjalan seperempat jam lagi, medan menjadi semakin rendah. Linlong juga samar-samar melihat bentuk rumah di depannya. Saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar di depan mereka. Setelah beberapa saat, sekelompok sekitar 30 orang muncul di depan mereka. Pemimpin kelompok itu sedang menunggangi seekor binatang buas yang bentuknya seperti singa. Setan-setan lainnya mengenakan pakaian yang mirip dengan pengawal Putri Lansi. Mereka mungkin iblis dari Walan Basin. Kinan, kenapa kamu ada di sini? Bukankah Bana ada di sini untuk menyambut sang putri? Penatua Gu Si bertanya dengan ekspresi cemberut ketika dia melihat pemuda memimpin kelompok. Penatua Gu Si, Bana harus pergi, jadi dia meminta Kinan untuk menyambut sang putri. Pemuda bernama Kinan menjawab, Setan ini memiliki ekspresi arogan. Dia tampaknya tidak memiliki status yang tinggi, tetapi dia tidak menunjukkan kerendahan hati apapun di depan Putri Lansi. Linlong mau tidak mau merasa ada yang tidak beres. Kalau begitu, kenapa kamu tidak berlutut saat melihat sang putri? Penatua Gu Si tiba-tiba meninggikan suaranya. Meminta maaf. Tidak perlu untuk itu. Kami menerima kabar bahwa Putri Lansi berkolusi dengan kota dataran selatan untuk merusak lembah walan kami. Ucap Kinan dengan angkuh. Lalu, dia langsung berkata kepada orang-orang yang dibawanya, kelilingi mereka. Segera, lebih dari 30 orang mengepung Putri Lansi dan rombongannya. Kinan, apakah kamu mencoba memberontak? Putri Lansi mengerutkan kening, matanya memancarkan kilatan tajam. Pemberontak. Putri, kamu terlalu serius. Saya hanya tidak ingin walan basin kita menderita karena konspirasi apapun. Kinan terkekeh. Kinan, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena ada Raja Pegunungan Selatan di belakangmu. Jangan lupa bahwa Kaisar Iblis bisa membunuhmu kapan saja. Penatua Gu Si berteriak. Penatua Gu Si, ini tidak ada hubungannya dengan Raja Pegunungan Selatan. Singkatnya, satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan sekarang adalah dengan patuh bekerja sama dengan kami. Jika tidak, kami tidak akan sopan. Kinan berkata dengan tegas. Setelah dia mengatakan itu, 30 orang itu memperlihatkan tatapan yang lebih ganas. Sepertinya mereka akan langsung menyerang jika tidak setuju. Pihak Putri Lansi secara alami berhadapan dengan pihak lain. Pertempuran akan segera dimulai. Situasinya tidak baik. Linlong berpikir dalam hati. 748. Kaisar Iblis yang siap menyerang. segera menyerang penjaga di sekitar Putri Lansi. Para penjaga segera membalas, tapi jumlah mereka jelas jauh lebih kecil daripada lawan mereka. Bagaimana mereka bisa menahan serangan tersebut? Hanya dalam waktu singkat, mereka terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Putri, cepat serahkan tempat ini pada kami. Penatua Gusi dengan cemas berkata kepada Putri Lansi. Ingin pergi. Mustahil. Kaisi berkata dengan dingin. Sebelum Putri Lansi dapat melakukan apapun, binatang buas di bawahnya telah melompat dan bergegas menuju Putri Lansi. Saat binatang buas itu masih di udara, dia telah memantul dari punggung binatang buas itu dan menamparkan Putri Lansi dengan telapak tangannya. Enyah, Penatua Gusi meraung dan menamparkan dengan tangan kanannya. Setelah menghalau Iblis yang menjeratnya, dia langsung menyerang punggung Kaisi. Jika telapak tangan Kaisi terus menyerang Putri Lansi, dia pasti akan terluka parah oleh Penatua Gusi di belakangnya. Pada saat ini, dia hanya bisa menghindar ke samping dan menghindari serangan Penatua Gusi. Saat ini, salah satu bawahan Kaisi tiba-tiba menyerang dari samping. Memanfaatkan waktu ketika Penatua Gusi berhadapan dengan Kaisi dengan seluruh kekuatannya, dia menepuk punggung Penatua Gusi dengan telapak tangannya. Setelah telapak tangan mengenai, Penatua Gusi bergegas maju beberapa langkah. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan hampir mengeluarkan setegup darah. Saat ini, Kaisi juga berbalik. Elder Gusi, kamu sedang mendekati kematian. Kaisi berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan menyerang Penatua Gusi. Penatua Gusi, yang diserang dari depan dan belakang, tiba-tiba meraung ke langit. Tubuhnya tiba-tiba membesar, dan hanya dalam waktu singkat, Penatua Gusi telah mengungkapkan wujud aslinya, seekor beruang raksasa. Ketika Penatua Gusi tidak punya pilihan selain mengungkapkan wujud aslinya, beberapa penjaga lainnya juga terluka. Untuk sesaat, tim Putri Lansi berada dalam bahaya. Putri Lansi, cepat pergi. Penatua Gusi berteriak lagi. Bagus. Putri Lansi berteriak dengan sangat enggan. Setelah itu, dia mengangkat tangannya, dan saat embusan angin bertiup, seekor burung hijau kecil berdiri di depan Putri Lansi. Pada pandangan pertama, burung ini terlihat seperti burung phoenix, tetapi jika dilihat lebih dekat, jelas terlihat jauh lebih ke kanak-kanakan. Ada juga nyala api hijau samar yang menyala di tubuhnya. Ini adalah Luan Jangkrik Bulan Api Hijau. Linlong segera mengenali direbis. Azure Flame Moon Cicada Luan bisa dikatakan sebagai binatang buas yang sedikit berhubungan dengan binatang dewa. Di benua langit caotik, binatang buas semacam ini telah lama punah. Linlong tidak menyangka akan melihatnya di dunia ini. Namun, kekuatan bertarung Green Flame Moon Cicada Luan ini sangat lemah. Satu-satunya kekuatannya adalah kecepatan terbangnya yang sangat cepat. Sejak Putri Lansi melepaskannya, jelas dia ingin menggunakan kecepatan terbangnya untuk melarikan diri dari sini. Yutu, ayo, Putri Lansi berkata pada Linlong. Sebelum Linlong bisa menjawab, dia sudah menariknya ke belakang Green Flame Moon Cicada Luan. Yue Luan, ayo pergi. Kemudian, Putri Lansi menepuk punggung jangkrik Luan Bulan Api Hijau dan berkata, Mencoba melarikan diri, Green Flame Moon Cicada Luan baru saja mengepakkan sayapnya ketika mendengar teriakan Kati. Segera setelah itu, dia melepaskan diri dari jeratan penatua gusi, yang jelas-jelas terluka di beberapa bagian vital, dan langsung menyerang Putri Lansi. Api Guntur Hitam Saat Kati meraung, api hitam ditebas olehnya dan ditebaskan ke arah Putri Lansi. Murid Putri Lansi berkontraksi dengan tajam. Jika dia memilih untuk melakukan serangan balik, itu pasti akan mempengaruhi Green Flame Moon Cicada Luan di bawahnya. Pada saat itu, mereka mungkin tidak dapat melarikan diri dari sini. Oleh karena itu, Putri Lansi akhirnya mengambil pilihan, yaitu mengaktifkan keterampilan bela diri defensif dan bersiap menghadapi tebasan lawan secara langsung. Keterampilan bela diri pertahanannya tidak kuat, dan jika dia menerima serangan langsung, dia pasti akan terluka. Namun, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Namun, saat dia hendak mengaktifkan keterampilan bela diri pertahanannya, Linlong tiba-tiba memeluknya dari belakang. Kemudian, dengan putaran yang kuat, dia langsung menggendongnya ke belakang. Setelah itu, punggung Linlong langsung menghadapi tebasan Kaisi. Kamu mendekati kematian, sementara Kati tidak mau, tebasannya dengan kejam menebas punggung Linlong. Kemudian, Jangkrik Luan Bulan Api Hijau mengepakkan sayap panjangnya dan langsung terbang ke kehampaan. Hanya dalam waktu singkat, Green Flame Mun Cicadaluan menghilang dari pandangan orang-orang di bawah. Berengsek, Kati mengumpat dari bawah. Dia secara alami mengutuk Linlong, karena jika bukan karena pelukan Linlong, bahkan jika Putri Lansi tidak mati, dia akan terkena serangan dari Green Flame Mun Cicadaluan. Tapi sekarang, hanya orang yang tidak ada hubungannya yang meninggal, dan Putri Lansi melarikan diri begitu saja. Menurut Kati, Linlong yang terkena pukulannya pasti akan mati. Namun, Linlong, yang tampak seperti seorang penjaga, tidak bisa disingkirkan begitu saja. Dia tidak peduli apakah dia mati atau tidak. Yutu, jangan, jangan mati. Di udara, Putri Lansi memeluk Linlong dan berteriak sekuat tenaga dengan nada terisak. Baru saja, dia bisa melihat bahwa meskipun Linlong telah mengaktifkan keterampilan bela diri defensif di punggungnya, serangan Kati begitu kuat sehingga mustahil bagi seseorang dengan kekuatan Linlong untuk menahannya. Oleh karena itu, menurutnya, kemungkinan besar Linlong akan mati, itulah sebabnya dia sangat sedih. Meskipun dia sengaja menjaga jarak dari lawan jenis sejak dia masih muda, pada saat ini, Putri Lansi tidak peduli bahwa dia melakukan kontak intim dengan Linlong. Hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu dia telah menyelamatkannya, tetapi sekarang dia sekarat karena dia. Itu juga karena dia sangat sedih untuk Linlong, yang sudah lama tidak berhubungan dengannya. Putri Lansi, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Saat Putri Lansi merasa sangat sedih, Linlong tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum. Kamu, apakah kamu baik-baik saja? Mendengar suara Linlong yang sangat santai, Putri Lansi berkata tidak percaya. Aku baik-baik saja, kenapa kamu tidak menyentuhku? Melihat ekspresi Putri Lansi, Linlong tidak bisa menahan ekspresi menggoda. Kamu, baru sekarang Putri Lansi menyadari bahwa ada perbedaan antara pria dan wanita. Segera, wajahnya yang cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Melihat Linlong baik-baik saja, dia segera mundur selangkah agar tubuhnya tidak bersentuhan dengan Linlong. Yutu, bagaimana kamu bisa menahan serangan kati barusan dan keluar tanpa cedera? Putri Lansi buru-buru mengganti topik pembicaraan. Tentu saja, ini juga yang ingin dia ketahui saat ini. Karena ketika golden flash fisku dilatih secara ekstrim, permukaan tubuhku menjadi sangat keras, seolah-olah terbungkus lapisan emas yang tebal. Itu sebabnya aku mampu menahan serangan kati. Linlong berkata sambil tersenyum tipis. Alasan mengapa Linlong mampu menahan serangan kati secara alami karena teknik tubuhnya dan beberapa jenis api spiritual di tubuhnya. Tentu saja, dia secara alami tidak akan memberitahu Putri Lansi informasi orang dalam ini. Jadi begitu, kata Putri Lansi. Tapi melihat ekspresinya, terlihat jelas bahwa dia sangat ragu dengan kata-kata Linlong. 749 Begitu mereka mendarat, Linlong dan Putri Lansi merasa ada yang tidak beres, karena istana berantakan, banyak orang berlarian seperti lalat tanpa kepala. Apa yang telah terjadi? Putri Lansi menarik seorang pelayan dan bertanya. Pelayan itu kemudian menyadari bahwa yang berdiri di depannya adalah Putri Lansi, dan segera berkata, tidak bagus, Kaisar Roh Iblis sedang sakit parah, dia tidak dapat berbicara sekarang. Bukankah Ayah Kaisar baik-baik saja sekarang? Apa yang terjadi? Seru Putri Lansi. Aku tidak tahu, singkatnya, Kaisar Roh Iblis sakit parah sehingga dia langsung terbaring di tanah, dia bahkan tidak bisa berbicara. Kata pelayan itu. Di mana ayah sekarang? Putri Lansi buru-buru bertanya. Di harem, beberapa tetua juga ada di sana. Putri Lansi segera mengabaikan pelayan itu dan langsung bergegas menuju harem. Mungkinkah Casey berani menyerangku karena ini? Saat dia berlari, pemikiran ini muncul di benaknya. Segera, Putri Lansi dan Linlong tiba di harem, hanya untuk melihat Kaisar Roh Iblis terbaring di tempat tidur, dikelilingi oleh beberapa tetua yang kebingungan. Putri, kamu kembali. Saat melihat Putri Lansi, semua tetua menyapa dengan hormat. Ayah, apa yang terjadi? Putri Lansi buru-buru bertanya. Luka lama Kaisar Roh Iblis kamu, dia tidak bisa menekannya. Jadi, kata seorang tetua. Di mana Penatua Sang? Putri Lansi bertanya lagi. Penatua Sang pergi untuk meramu obat, obat sebelumnya tidak berguna bagi Kaisar Roh Iblis. Meskipun Penatua Sang pergi untuk meramu obat baru, itu tidak akan banyak berguna. Kata kedua tetua itu. Dari kelihatannya, mereka tidak memiliki harapan untuk menyembuhkan Kaisar Roh Iblis. Mendengar kedua tetua mengatakan ini, hati Putri Lansi juga tenggelam, Penatua Sang adalah alkemis paling kuat di cekungan walan mereka, bahkan jika dia tidak bisa menyelamatkan Kaisar Roh Iblis, maka jelas tidak ada yang bisa menyelamatkan Kaisar Roh Iblis. Batuk, batuk, batuk pada saat ini, Kaisar Roh Iblis tiba-tiba terbatuk, dan saat dia terbatuk, dia perlahan membuka matanya. Ayah, dengan tangisan sedih, Putri Lansi berjalan ke depan dan memegang tangan Kaisar Roh Iblis. Kaisar Roh Iblis ini tampak seperti pria parubaya yang bermartabat, linlong dengan kemauan spiritualnya yang kuat dapat melihat bahwa wujud aslinya adalah seekor harimau putih. Lansi, melihat Putri Lansi, Kaisar Iblis tersenyum. Setelah dia mengusap rambut hitam halus Lansi, dia menahan senyumnya, dan kemudian dia berkata dengan nada yang sangat serius kepada para tetua di hadapannya, Tetua, Raja Punggungan Selatan dan yang lainnya sudah tahu bahwa luka lamaku telah kambuh, dan mereka saya akan segera tiba di sini. Pada saat itu, akan sangat sulit bagi kalian semua untuk pergi. Jadi, saya harap kalian semua bisa pergi sekarang dan melindungi keselamatan Sang Putri. Ayah, kamu harus ikut dengan kami. Putri Lansi berkata dengan ekspresi tegas. Tidak, Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya. Bahkan jika aku pergi, aku tidak akan bisa lolos dari kematian. Jadi, di saat-saat terakhir ini, aku berharap untuk tetap di sini. Ini adalah kerajaan yang dia perjuangkan dengan tangannya sendiri. Dia tidak tega melarikan diri begitu saja. Karena itu, dia lebih baik mati bertarung di sini. Ayah, Putri Lansi berteriak sedih lagi, berharap Kaisar Iblis akan berubah pikiran. Lansi, aku sudah mengambil keputusan. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya dan menataukannya. Saat para tetua sambil berkata dengan nada memerintah, cepat bawa Putri dan tinggalkan tempat ini. Ya, para tetua tahu bahwa tidak mungkin mengubah situasi, jadi mereka segera merespons secara serempak. Saat para tetua hendak dengan paksa membawa Putri Lansi pergi, sebuah suara terdengar di belakang mereka. Kaisar Iblis, aku punya pil di sini. Ku dengar pil itu efektif untuk mengobati luka pada dan Tian. Aku ingin tahu apakah pil itu ada gunanya bagimu. Orang yang mengatakan ini secara alami adalah Linlong. Setelah mengamati Kaisar Iblis dengan cermat selama beberapa saat, dia tahu bahwa dan Tian pihak lain telah terluka sebelumnya. Dan dia punya pil seperti itu di tangannya. Karena dia memiliki kesan yang baik terhadap Putri Lansi, dia mengeluarkannya. Mendengar ini, beberapa dari mereka berbalik dan memandang Linlong dengan ekspresi bingung. Siapa kamu? Seorang penatua bertanya dengan suara yang dalam. Mereka hanya tahu bahwa Linlong mengikuti Putri Lansi, tetapi mereka tidak tahu siapa dia. Dia adalah penjaga yang kubawa kembali dari kota Southern Plains. Putri Lansi menjelaskan. Bagaimana mungkin seorang penjaga mendapatkan pil seperti itu? Para tetua bingung. Hal ini tidak dapat disalahkan pada mereka, karena pil ini sangat mahal. Bahkan penatua Senker tidak dapat memperbaikinya. Di seluruh dunia, mungkin hanya orang-orang dari negeri terlarang yang bisa memurnikannya. Tetua, Yutu baru saja menyelamatkanku, jadi kamu tidak perlu meragukannya. Dia pasti tidak punya niat buruk. Melihat para tetua begitu ragu, Putri Lansi buru-buru berkata. Para tetua masih tidak mempercayainya. Lagipula, terlalu banyak orang yang menggunakan trik ini. Ada kemungkinan Linlong menyelamatkan Putri Lansi agar bisa mendekati Kaisar Iblis dan meracuninya. Pada saat ini, Kaisar Iblis tiba-tiba berkata, Lansi minta dia membawakan pilnya. Saya akan mencobanya. Karena dia akan mati, meskipun itu sangat berbahaya, Kaisar Iblis harus mencobanya. Tentu saja, yang terpenting adalah dia percaya pada Putri Lansi dan intuisinya. Melihat Kaisar Iblis telah mengatakan demikian, para tetua tentu saja tidak memaksa. Sebaliknya, mereka meminta Linlong untuk meminum pilnya. Setelah menerima pil dari Linlong, mereka dengan hati-hati menciumnya sebelum menyerahkannya kepada Kaisar Iblis. Jika Penatua Senker ada di sini saat ini, tentu saja itu bagus. Namun, Penatua Senker sedang menyempurnakan pilnya, jadi bagaimana dia bisa bergegas? Kaisar Iblis tidak lagi ragu-ragu. Setelah menerima pil tersebut, dia langsung menelannya. Begitu memasuki perutnya, Kaisar Iblis segera merasakan sensasi terbakar di perutnya. Mengetahui bahwa itu adalah hasiat pilnya, dia buru-buru mengedarkan teknik budidayanya untuk menyerap hasiat pil tersebut. Beberapa tetua dan putri Lansi secara alami memandang Kaisar Iblis dengan gugup. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari luar. Kemudian, selusin di Menrace tiba-tiba muncul di depan mereka. Pemimpin ras Iblis mengenakan mantel kuning dan terlihat sangat tenang. Linlong dapat melihat bahwa wujud aslinya adalah macan tutul. Raja Pegunungan Selatan. Saat melihat ras Iblis ini, putri Lansi dan yang lainnya terkejut. Kaisar Iblis, ku dengar luka lamamu kambuh. Potter, aku buru-buru bergegas. Bagaimana kabarmu sekarang? Apakah kamu merasa lebih baik? Kata Raja Pegunungan Selatan. Paman Potter, kamu tidak perlu khawatir. Tubuh ayah sangat baik sekarang. Putri Lansi berkata dengan dingin. Hah, Lansi, kenapa kamu kembali begitu cepat? Casey bilang dia akan menjemputmu. Bukankah dia menjemputmu? Beralih untuk melihat Putri Lansi, Raja Pegunungan Selatan berkata dengan ekspresi terkejut. Paman Potter, apakah kamu mengirim Casey untuk menangkapku? Wajah Putri Lansi menjadi gelap. Lansi, aku hanya meminta Casey menjemputmu. Sepertinya kamu salah paham. Raja Pegunungan Selatan menggelengkan kepalanya dan berkata. Paman Potter, karena keadaan sudah seperti ini, kamu tidak perlu menyembunyikan ambisimu lagi. Putri Lansi mencibir. Lansi, Paman Potter tidak punya ambisi apapun. Hanya saja dengan keadaanmu yang sekarang, Paman Potter khawatir menyerahkan Kaisar Iblis kepadamu. Raja Pegunungan Selatan menggelengkan kepalanya. 750 Beberapa tetua buru-buru berdiri di samping Kaisar Iblis untuk melindunginya. Pada saat ini juga lebih dari 30 orang bergegas masuk dari luar. Terlebih lagi, tampaknya orang-orang ini berasal dari beberapa kubu. Ras Iblis yang menyerbu dari belakang bahkan lebih arogan, seolah kota Phalan sudah menjadi milik mereka. Paman Luo Jie, Paman Kela, Paman Pulan, apakah kamu lupa bagaimana ayah membantumu? Tanpa ayah, kamu tidak akan seperti sekarang ini. Melihat pemimpin ras Iblis, Putri Lansi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Lansi, nasib Kaisar Iblis telah berakhir. Kota Phalan harus memilih Tuhan baru, jadi Paman Kela tidak punya pilihan. Lansi, kota Phalan harus memilih Master baru. Jika tidak, kota itu pasti akan dianeksasi oleh kekuatan lain. Dua dari ras Iblis tanpa daya menggigit kepala mereka dan berkata. Ras Iblis parubaya dengan janggut panjang berkata dengan dingin, Lansi, potong kepala ayahmu dan biarkan lembah Phalan kita terlahir kembali. Jangan pernah memikirkannya, Putri Lansi menegur. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang rune dan berdiri di depan Kaisar Iblis. Karena Lansi sangat keras kepala, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kata ras Iblis berjanggut panjang dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia langsung menerkam Putri Lansi. Luo Jie adalah seorang ahli alam Raja Beladiri level 7. Bagaimana bisa Putri Lansi menolaknya? Oleh karena itu, melihat situasi ini, dua orang tetua buru-buru ingin membantu Putri Lansi. Mencari kematian. Pada saat ini, suara yang sangat agung terdengar. Kemudian, kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba menyerang dari belakang Putri Lansi, meledak ke arah Luo Jie, yang ingin menjatuhkan Putri Lansi dengan serangan telapak tangan. Bagaimana ini mungkin? Melihat kekuatan dahsyat yang tidak bisa dia tolak, mata Luo Jie membelalak tak percaya. Karena pemilik kekuatan ini adalah Kaisar Iblis. Bukankah luka lama Kaisar Iblis kambuh dan dia bahkan tidak bisa berbicara? Bagaimana dia masih bisa menyerang dengan kekuatan sekuat itu? Untuk sesaat, tidak hanya Luo Jie, tetapi semua orang di sekitarnya tercengang. Saat mereka masih sok, Luo Jie langsung terlempar. Setelah mendarat di tanah, dia terus bergerak-gerak. Jelas sekali, serangan Kaisar Iblis telah melukainya dengan serius. Serangan habis-habisan Kaisar Iblis Rilem Raja Beladiri tahap akhir sangat kuat. Luo Jie bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Melihat Roger dikirim terbang, tidak ada satupun dari ras Iblis yang berani membantunya berdiri. Sebaliknya, mereka semua mundur tujuh atau delapan langkah secara serempak, memandang Kaisar Iblis dengan tidak percaya. Bahkan Raja Gunung Selatan, yang paling tenang, juga sama. Apa? Apakah kalian berpikir untuk memberontak? Kaisar Iblis menatap dingin ke arah ras Iblis, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Raja Iblis, kami hanya ingin bertemu denganmu. Kami tidak punya niat lain, kata Raja Pegunungan Selatan sambil berlutut. Dilihat dari serangan Kaisar Iblis, Kaisar Iblis tidak terluka, dan Luo Jie tidak berani melakukannya. Para goblin lainnya segera berlutut juga. Carla dan Pulan, yang baru saja mengatakan bahwa kota Valan akan mengganti pemimpin mereka, sangat terkejut hingga punggung mereka basah oleh keringat dingin. Kaisar, Luo Demon, katanya. Jie, Kaisar Iblis, Iblis adalah Iblis, kami Iblis, kami adalah Iblis, mereka adalah Iblis, Kaisar, kami adalah Iblis. Kaisar Iblis, kami akan setia padamu selamanya. Kaisar Iblis dengan cepat menyatakan kesetiaannya. Oke, kamu boleh pergi sekarang, kata Kaisar Iblis. Mendengar kata-kata Kaisar Iblis, ras Iblis keluar dengan rasa takut yang masih ada. Ayah Kaisar, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Putri Lansi terkejut ketika dia bertanya kepada Kaisar Iblis. Tidak, Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lalu bagaimana kamu bisa menampilkan gerakan seperti itu tadi? Putri Lansi bertanya dengan ragu setelah merasa kecewa. Beberapa tetua juga memandang Kaisar Iblis dengan bingung. Itu karena pil dari sebelumnya memungkinkan dan Tianku terlahir kembali untuk sementara. Namun, itu hanya kelahiran kembali sementara. Dan Tianku rusak terlalu parah. Meskipun pilnya bagus, itu tidak cukup baik untuk mengembalikan dan Tianku ke keadaan semula. Kaisar Iblis menghela nafas. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Linlong dan berkata, Sobat, apakah kamu memiliki obat mujarab yang lebih baik? Yutu, jika kamu punya pil yang lebih baik, bisakah kamu memberikannya kepada ayahku? Jika pil itu bisa menyembuhkan ayahku, aku akan melakukan apapun untuk membalas budi kamu di masa depan. Putri Lansi memandang Linlong dan berkata dengan ekspresi serius. Maaf, aku tidak memilikinya. Linlong menggelengkan kepalanya. Ketika mereka mendengar Linlong, Kaisar Iblis, Putri Lansi, dan para tetua semuanya kecewa. Namun, aku tahu cara memurnikan ramuan yang bisa menyembuhkan Kaisar Iblis. Kata Linlong. Kata-katanya langsung membuat mata mereka berbinar. Namun, apakah kamu seorang alkemis? Salah satu tetua bertanya dengan ragu. Jika Linlong benar-benar bisa menyempurnakan ramuan seperti itu, dia pasti akan menjadi alkemis terkenal di dunia ini. Dia tidak akan menjadi orang yang tidak dikenal seperti dia sekarang. Kamu bisa memilih untuk tidak mempercayaiku. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Aku percaya kamu, Kaisar Iblis berkata dengan tegas. Dia bisa menyelamatkan nyawanya karena dia mempercayai Linlong. Kalau tidak, dia tidak akan hidup sekarang. Dia akan mati di bawah pengepungan orang-orang itu. Jadi, dia secara alami lebih mempercayai Linlong sekarang. Aku juga percaya padamu, kata Putri Lansi. Meskipun saya tahu cara memperbaikinya, bahan-bahannya sangat langka. Saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan dapat menemukannya, kata Linlong. Bahan apa? Kaisar Iblis bertanya. Linlong tidak mengatakan apapun. Dia mengeluarkan kuas dan tinta dan menuliskan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan ramuan itu di selembar kertas. Kemudian, dia menyerahkannya kepada Kaisar Iblis. Ketika dia melihatnya, ekspresi Kaisar Iblis segera berubah menjadi jelek. Banyak bahan yang tercantum tidak tersedia di kota Falan. Karena kelangkaan bahan-bahan ini, Linlong pasti sudah memurnikan ramuan tersebut. Cepat, panggil Penatua Sang. Bahkan jika dia sedang menyempurnakan ramuannya, suruh dia berhenti sekarang. Kaisar Iblis berkata kepada salah satu tetua. Setelah menerima perintah tersebut, tetua segera pergi mencari tetua Sang. Segera, Penatua Sang tiba di depan Kaisar Iblis. Melihat Kaisar Iblis benar-benar dapat duduk dan berbicara, dan kulitnya sangat bagus, Penatua Sang tentu saja sangat terkejut. Ketika dia mengetahui bahwa semua ini karena ramuan Linlong, mulutnya terbuka lebar karena terkejut. Baiklah, kakak Yutu bilang dia bisa memurnikan ramuan yang bisa menyembuhkan dantianku. Namun, bahan-bahannya sangat sulit ditemukan. Kamu sudah familiar dengan hal-hal ini. Di mana kamu bisa menemukan bahan-bahan ini. Saat dia berbicara, Kaisar Iblis menyerahkan selembar kertas yang diberikan Linlong kepadanya kepada Penatua Sang. Setelah menerima kertas itu, Penatua Sang kembali terkejut. Setelah merenung sejenak dengan serius, dia membuka mulutnya dan berkata, Kaisar Iblis, dari sepuluh bahan di sini, aku dapat menemukan delapan di antaranya. Hanya dua yang sulit diperoleh. Satu adalah darah Phoenix, dan yang lainnya adalah darah Phoenix. Teratai darah sepuluh ribu tahun. Faktanya, Kaisar Iblis sudah mengetahui bahwa kedua bahan ini adalah yang paling sulit ditemukan. Sekarang setelah dia mendengar konfirmasi dari Penatua Sang, dia langsung terdiam. Terima kasih telah menonton.